Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Setiap langkah dan tindakan kita untuk tanaman akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman Hal ini juga yang menjadi dasar bahwa untuk merawat tanaman harus dengan perasaan Misalnya sabar, ikhlas, cinta, dan kelembutan Seperti pada video yang sebelumnya Pada saat tanaman berumur satu minggu Kita edukasi bagaimana memperbaiki sifat dan biologi tanahnya terlebih dahulu Sebelum kita berpikir dan bertindak untuk menyeburkan tanaman dengan cara pemupukan susulan dikocorkan Karena kita punya cara yang lain Yaitu pemberian pupuk dengan cara disemprotkan untuk memacu pertumbuhan Dan itu adalah tindakan yang sangat tepat Hasil dari edukasi yang pertama adalah ini bro Perkembangan tanaman setelah umur 15 hari Sekarang kita cek pH tanahnya bro Setelah satu minggu kita lakukan pengocoran dengan defense untuk memperbaiki sifat dan biologi tanah Seperti ini Harus dengan alat ya bro Di sini menunjukkan 7 6,5 Kemudian Pindah lagi bro Bisa dilihat Di sini 6 Di sini Ya 6 Kita pindah ke sini bro Karena setiap lubang kemarin kita kocor dengan air defense 600 Di sini 6 bro Oke Pindah lagi ke sini Dekat tanaman 7 Ketika pH tanah bagus atau normal Akan membuat tanaman lebih mudah menyerap nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam tanah Karena mudah larut di dalam air Untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman Hari ini kita akan mengedukasi rumus yang kedua dalam merawat tanaman Yang pertama adalah pemberian pupuk susulan Untuk pemupukan susulan yang pertama di lahan ini Kita akan pakai NPK mas hitam komposisi N10, P10, K10, dan 3 magnesium Serta 10 HA atau humic acid Walaupun mempunyai kandungan NPK yang rendah yaitu 10% Tetapi NPK mas hitam ini sangat istimewa sekali bro Dari sekian banyak merek pupuk NPK yang ada di Indonesia Hanya NPK mas hitam lah yang mempunyai kandungan HA atau humic acid Sedangkan humic acid adalah salah satu unsur untuk menyuburkan tanaman Kita pakai 3 kilo untuk dilarutkan ke dalam air 10 liter Masa nature bro Di sini 1 kilo sudah 20 ribu bro harganya Kalau persaknya 50 kilo harganya 950 ribu Kemudian kita aduk sampai hancur bro Setelah pupuknya hancur bro bisa langsung kita gunakan Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter kita pakai 4 gelas bro Seperti ini diaduk dulu Kemudian ambil 4 gelas Kemudian kita tambahkan air sampai penuh Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian yang kedua kita siramkan ke setiap tanaman 1 gelas bro Seperti ini Warnanya hitam pekat Selamat menikmati Selamat menikmati Yang kedua pemberian fungisida untuk mencegah tanaman dari berbagai serangan jamur Dan pemberian fungisida di sini adalah yang pertama Kita akan pakai fungisida explore bahan aktif divenoconazole Divenoconazole merupakan salah satu bahan aktif dalam fungisida Yang memiliki kemampuan untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur Memiliki kandungan CPT dalam bentuk azel Yang memiliki peran untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman dan merangsang induksi pembungaan Untuk dosis yang pertama kita akan pakai 15 mili untuk tangki 16 liter Sekitar setengah tutup bro Karena tutup ini tutup besar Diaduk dulu Warnanya putih bro Yang ketiga pemberian nutrisi untuk melindungi tanaman dari pengaruh cuaca Dan untuk mempercepat pertumbuhan dari atas Yang akan diserat oleh tanaman melalui jaringan daun Untuk nutrisinya kita pakai tetap Lely 2000 Dosisnya 2 tutup Dan untuk pemakaian nutrisi Lely 2000 adalah yang kedua Setelah yang kemarin Yang pertama kita campurkan dengan insektisida Satu Dua Jadi Target pemberian nutrisi Lely ini 3 kali Kira-kira untuk lahan ini membutuhkan satu botol Kemudian yang kedepan kita sudah ganti nutrisinya Warnanya hitam Kemudian kita tambahkan air sampai penubroh Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa berdoa dulu Kita semprotkan dari atas Dan dari bawah daun Jangan lupa berdoa dulu Ya Jangan lupa berdoa dulu Terima kasih